Kalau kau masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi futur, boleh jadi di Ramadan pun dosa itu dikerjakan. Maka perlu diputus tempat, alat, waktu, kawan yang menyebabkan antum mengulangin dosa, antum tinggalin. Kalau tidak akan terjebak lagi dalam dosa yang sama. Banyak baca doa. Baca doa Allahumma'a inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Baca doa Rabbana la tuzikulubana ba'da idha daytana wahab lana min ladunka rahma. Innaka antal wahab, ni ada hari ni. Yang tersisa di bulan Syakban, antum harus serius. Kurangin yang mubah. Kurangin yang makruh. Yang harus misalnya ditinggalin. Tapi anak, ini kan masih mubah. Atau ini kan masih makruh. Kalau engkau berada di jembatan menuju ke yang haram, ya bentar lagi nyampe ke yang haram. Tapi kalau jembatan yang engkau tinggalkan, ya insyaAllah selamat. Engkau jauh gitu dari perbuatan dosa. Karena juga yang menyebabkan orang lemah untuk melakukan ketaatan itu karena ada beban dosa di diri dia. Seorang hamba ketika berbuat dosa, ada nokta hitam di hatinya. Itu nokta yang membuat dia jadi lemah.